Jokowi ingin berusukan di masa pandemi, politikus pan kalau dipiksa langsung presiden bakal beres memasuki kenormalan baru new normal. Presiden Jokowi Dodo Jokowi berencana melakukan kunjungan kerja kembali alias belusukan ke berbagai daerah. Rencana tersebut mendapatkan kritikan dari anggota Komisi IX DPR fraksi Pansal Lepar Tahunan Daulai, yang menilai saat ini bukan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk belusukan. Menurutnya, sebaiknya rencana tersebut ditunda karena kurva penyebaran COVID-19 sebelum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meskipun belusukannya ke daerah hijau, tetap saja tidak baik. Karena rombongan presiden yang berkunjung pasti dihadiri banyak orang, ujur saleh kepada wartawan, Jakarta, Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020. Itu artinya, akan melanggar social and physical distancing. Khawatirnya, masyarakat di tempat lain akan mencontoh dan dianggap bahwa presiden pun sudah bisa belusukan. Jadi, semua orang bisa beraktifitas seperti itu, sambung wakil ketua fraksi PAN itu. Saleng menilai, kegiatan belusukan ke daerah juga dapat membahayakan kesehatan presiden dan rombongan, karena saat ini banyak orang terkepar, tapi status orang tanpa gejala. Lagian, apa saja sih yang harus dipiksa langsung oleh presiden di daerah? Apa tidak bisa diwakilkan kepada bupati dan gubernur? Atau apakah kalau sudah dipiksa presiden semuanya akan beres? Tanya saleh, sementara, Ketua DPP Partai Kajilan Sejahtera PKS Mardani Ali Serah mengatakan semangat presiden untuk kembali belusukan harus diiringi kesadaran dan kehati-hatian. Sebab belusukan tersebut bisa dijadikan pengbenaran masyarakat untuk keluar rumah dan beraktifitas normal kembali. Semangatnya mesti diiringi kesadaran dan kehati-hatian. Pesan yang diterima publik bisa jadi pengbenaran untuk keluar rumah, beraktifitas normal hingga mengenakan ujar Mardani ketika dihubungi Tribun News Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020. Kekhawatiran Mardani juga akan lepas dari grafik angka positif COVID-19 di Indonesia yang masih tinggi, hingga fakta di lapangan terkait disiplin publik yang masih dirasa belum cukup. Presiden pasti dijaga semua tim support agar mampu terjaga dari COVID-19. Sementara masyarakat umum bisa bangkit semangatnya tapi tidak dapat menjaga diri untuk disiplin. Angka positif COVID-19 kita masih tinggi, dan fakta di lapangan disiplin publik serta fasilitas yang disediakan untuk publik masih jauh dari cukup. Angkutan publik saja masih susah menerapkan jaga jarak Ibu Mardani. Di sisi lain, rencana Presiden Jokowi untuk belusukan kembali diapresiasi legislator Partai Gokar Supriyansa. Menurut Supriyansa, rencana belusukan Jokowi itu sebagai bentuk kecintaan seorang Presiden kepada rakyatnya. Itulah bentuk kecintaan Pak Jokowi terhadap rakyatnya yang susah ditendun. Karena memang kecintaan yang dimiliki berasal dari hati yang terdalam, kata Supriyansa saat dihubungi Tribun News Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020. Anggota Komisi 3 DPR itu menilai, Presiden Jokowi sudah rindu dengan kebiasaan belusukan yang dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19. Sebab gaya komunikasi tersebut menjadi magnet tersendiri bagi rakyat Indonesia. Supriyansa juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan Presiden Jokowi jika belusukan itu terwujud dalam waktu dekat. Jika beliau benar-benar akan belusukan, maka mari kita mendoakan Bapak Presiden sehat selalu dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Negara, apalagi di tengah ancaman pandemi COVID-19 ini, ucapnya. Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Jokowi Dodo Jokowi akan mulai belusukan kembali dalam beberapa hari ke depan. Rencananya Presiden akan menyambangi daerah di Jawa Tengah. Rencana ke Jawa Tengah, kata Heru, ragu tanggal 17 Juni tahun 2020. Dalam diskusi jarak jauh yang digelar aktifis Lintas Generasi, Sekretaris Kabinet Ramono Anung mengatakan Presiden Jokowi sudah didah tahan untuk belusukan. Selama ini kegiatan belusukan Presiden terkendala pandemi COVID-19. Sebenarnya Presiden tidak tahan untuk belusukan, karena Presiden adalah karakteristiknya seperti itu, kata Pramono. Selasa tanggal 16 Juni tahun 2020, Presiden, menurut Pramono, berencana belusukan kembali ke daerah-daerah yang tidak terpapar COVID-19 atau zona hijau. Terdapat kurang lebih 100 daerah yang masuk klasifikasi zona hijau. Setelah melihat perkembangan penyebaran COVID-19, yang ada hampir 100an daerah yang hijau, Presiden tetap akan berkunjung ke beberapa daerah hijau, Beber Pramono. Menurut politikus PDIP itu, Presiden akan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat apabila belusukan nanti. Hal itu menjadi pesan Indonesia siap memasuki fase new normal, yakni masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Terima kasih telah menonton!